Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswa sekalian jumpa lagi di channel Anidaw Jairan kali ini kita kembali membahas contoh soal asas black masih asas black perubahan wujud semakin banyak berlatih semakin bisa itu konsepnya beda dari soal sebelumnya disini ada grafik disuruh menentukan masa nomor 1, nomor 2 disuruh menentukan perbandingan bapak berusaha menyampaikan soal-soal yang banyak variasinya biar cepat belajarnya ya, biar banyak perbandingan soalnya, kita mulai dari soal nomor 1 nah, lihat ini ini grafik suhu kalor, saya tuliskan kembali disini ini ada katanya antara kalor ini ya Y ini suhu, sumbu Y suhu sumbu X adalah K, kalor kemudian jet padat berarti dimulai dari jet padat S min 10 ini adalah bentuknya S ya kan dari min 10 dia naik ke 0 ke sini, baru ke sini apa ditanyakannya? masa nah, masa ya nah, sekarang perhatikan disini 375 itu adalah kalor yang diperlukan dari A ke B ya jadi, Ki AB kalau kita patokannya ini dari disini ke sini kan AB ya ini boleh kita beri nama A misalkan disini Ki AB itu adalah 375 tanpa kita perlu cari lagi karena sudah diketahui disoal Ki BC kalau kita beri nama C disini Ki BC Ki BC adalah tentunya dari sini 375 ke sini 675 berarti berapa? berarti 6 375 dikurang 375 berarti 6 ribu paham kan? kalau ada penggaris disini angka 2 disini angka 6 berarti berapa disininya? 4 sama juga kalau disini 375 disini 6 375 berarti kalornya diantara B sama C itu adalah pengurangannya berarti 6 375 kurang 375 adalah 6 ribu kalori kalori ya kalori ya bisa pakai data ini atau pakai data ini paling enak data ini loh ya disini kan berlaku Ki sama dengan M kali LF ya kan? ini kan peleburan disini disini ada kalor lebur disini maka gunakan rumus ini aja Ki sama dengan M kali LF M yang dicari Ki nya sudah dapat 6 ribu nah kan gitu LF nya ada diketahui 80 nah udah berarti M sama dengan 6 ribu bagi 80 berapa dia? 7 li 75 gram selesai ini jawabannya kenapa enggak pakai ini Pak AB bisa enggak pakai AB bisa tapi disini CS enggak diketahui kan? kan kalau AB kalau Ki AB kita perlu CS ada enggak CS disini kecuali kita masukin CS nya 0,5 kita coba M kali CS ya CS kali delta T M dicari Ki AB nya berapa 375 sama enggak hasilnya CS 0,5 meskipun enggak ada di soal kali 0,10 berarti 10 berarti 375 sama dengan M kali 5 M sama dengan 375 dibagi 5 berapa ya? 375 dibagi 5 7 35 2 oh sama nah 75 juga ya jadi boleh pakai data AB atau pakai BC terserah kalian hasilnya sama tapi disini AB nya CS nya enggak diketahui maka kita kita gunakan ingatkan kita bahwa CS itu 0,5 kalori per gram ya kan jadi pahami ya jadi bisa pakai cara BC atau pakai cara AC hasilnya sama-sama 7 75 nomor 2 sebanyak A gram S minus 5 waduh A gram S berarti masa S kita beri nama A ya kan dicampur suhunya suhu S minus 15 dicampur dengan B gram air berarti masak air adalah namanya B ya kan kemudian suhu air TA 5 kalau lebur ini apa LF sini adalah CS ya kalau jenis air 1 ya C air itu 1 perbandingan AB berarti perbandingan masa A masa S dan masa air karena A itu adalah masa S B itu adalah masa air berarti perbandingan masa air dan masa S ini soalnya ya oke kita masukin ke atau kita buat grafik dulu min 15 20 ya suhunya min 15 berarti dari bawah dari bawah ke sini sini nah ini kan min 15 ya min 15 ke 0 dulu habis itu baru ke sini sama yang soal sebelumnya lihat lagi ya nanti ya ini A kita beri nama A sini B sini C sini D adakah suhu campuran U ada TC suhu campurannya 5 berarti di sekitar sini ini 5 ya sini sebagai apa sini TC ya TC nya 5 kita beri nama misalkan E di sini ya berarti A B B C C E itu yang melepas calor yang yang menyerap calor yang melepas D E karena dia paling tinggi suhunya 20 ya oke K serap sama dengan K lepas boleh terbalik K serap berarti di sini ya di sini ada K A B K A B besar ya ada K A B ada K B C ada K C E yang melepas adalah ada K D E oke kita masukin K A B garis grafik miring berarti masa kali masa S kali C S kali delta T ya kan ditambah B C melebur ya melebur berarti masa S kali calor le lebur ditambah C E garis miring ya masa nah di sini masa S tetap tapi C C air C air dikali delta T sama dengan yang melepas calor adalah D E berarti masa air kali C air kali delta T 3 lah sini 2 sini 1 oke kita masukin masa S nya adalah A tulis aja A A A kali C S nya 0,5 A kali 0,5 kali delta T perubahan suhu ingat perubahan suhu dari min 15 menuju 0 berarti perubahan suhu berarti perubahan suhnya adalah 0 dikurang min 15 ya kan besar kurang kecil berarti 5 15 tambah MS nya B A juga A kali 80 ditambah masa S nya masih A dikali C A nya 1 ingat meskipun gak ada di sini dikali delta T 2 mana ini C ke E dari 0 ke 5 berarti 5 5 kurang 0 5 sama dengan ini apa ini M air nya B M air adalah B kali 1 kali delta T 3 dari D ke E dari 20 ke 5 berapa perubahannya 15 paham ya besar kurang kecil 20 kurang 5 ya udah 15 kali 0,5 itu 7,5 kali A 7,5 A tambah 80 kali A 80 A ditambah 1 kali ini 1 ya 1 ini kan C A 1 kali 5 berarti 5 A sama dengan 15 kali 1 B 15 B 7 85 tambah 7,5 85 87 berarti 92,5 A sama dengan 15 B ya kan bandingkan A banding B sama dengan nah disini adalah 92,5 kenapa 92,5 kenapa enggak 15 pak karena kalau kita kali silang perhatikan A kali 92,5 A disini maka hasilnya 92,5 A pas kan B kali 15 15 kali B 15 B pas tapi kalau dibalik disini 15 misalkan misalkan gini A per B kamu tulis misalkan disini 15 maka 15 kali A 15 A salah harusnya 15 itu kawannya B nah gitu ya A banding B sebanding 15 banding 92,5 kita kecilkan ini sama-sama dibagi 5 dibagi 5 maka 15 bagi 5 3 ini bagi 5 itu adalah kayak kakulator 18,5 nah maka ini 3 banding 18 kita kecilkan karena disini genap ini genap dalam aturan pembulatan maka kita bulatkan ke bawah jadi 18 bukan 19 tapi ini jawabannya nah gitu mudah-mudahan paham terima kasih assalamualaikum